Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone, welcome back to Bimbel Nurul Fikri YouTube channel with me Kak Anggun Di video ini kita akan membahas TOUTBK yang ke-21 dan dalam sub materi bahasa Inggris Seperti biasa pada materi bahasa Inggris terdapat 8 soal dari 2 teks Dan di video ini kita akan membahas semua soalnya Jadi ada 8 soal dari 2 teks Kita mulai dari teks yang pertama Dan di teks yang pertama dimulai dari nomor 53 Kita lihat dulu soalnya Di sini ada soal yang berbunyi The phrase narrowly beat in paragraph 3 is best replaced by Soal ini merupakan soal sinonim Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari dan menebak dari teks Kira-kira makna narrowly beat itu apa dan dapat digantikan dengan perasa apa Ya caranya adalah kalian harus melihat penggunaan perasa ini dari teks Jadi kalau kita lihat di teksnya ternyata perasa ini berasal dari kalimat ini Kalau kita baca In February online sales narrowly beat general merchandise stores Including department stores, warehouse clubs, and super centers Seperti itu Jadi di bulan Februari penjualan online itu narrowly beat general merchandise stores Yang termasuk di dalamnya ada department stores, warehouse clubs, and super centers Nah untuk menebak kira-kira online sales ini melakukan apa ya terhadap general merchandise stores Di sini kalau kita lihat di kalimat setelahnya Non-store retail sales berarti dalam konteks ini kalau non-store retail sales Itu menggambarkan retail sales yang tidak menggunakan toko Berarti secara online ya Last month accounted for 11.813% Jadi prosentasenya adalah 11,813 Compared with 11.807% for general merchandise Berarti kalau dari sini nih prosentasenya dapat kita tebak Kalau narrowly beat itu adalah hampir serupa kan Iya nggak? Jadi 11.813% dan 11.807% ini hampir mirip gitu ya Nah berarti yang dilakukan online sales ini narrowly beat ini adalah apa? Kalau yang A dubiously hit Dubiously itu artinya hati-hati Jadi dubiously hit itu memukul dengan hati-hati Nah kalau kita lihat dari prosentasenya nggak nyambung ya Kalau memukul dengan hati-hati Kemudian yang B firmly attack Firmly itu dengan kuat berarti attack menyerang Menyerang dengan kuat Kalau penyerangannya kuat harusnya prosentasenya jauh berbeda Kalau yang C tightly compete Jadi berkompetisi dengan sangat ketat Nah ini juga sama bukan tentang kompetisi dengan ketat Kemudian kalau yang D slightly defeat Slightly itu artinya hampir Slight nyaris gitu ya Nah defeat artinya mengalahkan Nah disini narrowly beat bisa kita artikan sebagai slightly defeat Bagaimana dengan yang E Carefully knock Kalau carefully itu artinya hati-hati Knock itu menjatuhkan lawan Dengan hati-hati menjatuhkan lawan Ini juga tidak cocok Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Opsi jawaban D Slightly defeat Atau mengalahkan Atau nyaris mengalahkan Seperti itu Selanjutnya nomor 54 Kita lihat soalnya kembali Soal nomor 54 adalah What is the main idea of the passage? Soal ini menanyakan main idea Atau gagasan utama dari teksnya Nah soal jenis ini ada Kalau di NF kita menyebutnya sebagai tipe soal yang ada di kuadran 1 Soal yang sering dan mudah untuk dikerjakan Jadi bagaimana ya cara mengerjakan soal main idea? Sepertinya kalian semua sudah sering ya Menonton atau mengerjakan jenis soal seperti ini Nah kalau kita ingat-ingat lagi Cara mengerjakannya adalah Cukup membaca kalimat pertama dari masing-masing paragraf Seperti itu Nah kalau kita lihat paragrafnya Ya ini paragraf 1, 2, 3, dan 4 Kemudian 5 dan 6 Kemudian 7 Ada 7 paragraf Nah yang harus kalian lakukan tadi ya Setelah membaca kalimat awal masing-masing paragrafnya Kalian tentukan kira-kira Paragraf itu masing-masingnya itu membicarakan apa? Nah kita lihat dari teks tadi ternyata Di paragraf 1 isinya itu tentang Sejarah baru penjualan online Yang masih dirajai Amazon di bulan Februari Dibanding dengan penjualan barang dagangan umum Untuk pertama kalinya dalam sejarah Nah untuk mengecek kembali Kalian bisa cek juga versi PDF dari soal TO ini ya Jadi paragraf 1 itu membahas itu tadi Jadi penjualan online-nya dirajai oleh Amazon di bulan Februari Dan ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Kemudian di paragraf 2 Isinya tentang Statistik penggunaan internet dalam keseharian Dan belanja online Yang telah berjalan sejak lama Jadi kalau kita perhatikan Paragraf 2 dan paragraf 1 Sama-sama membahas tentang Belanja online Penjualan online gitu ya Tapi paragraf 2 isinya tentang statistiknya Kemudian paragraf 3 Membahas tentang sektor online Yang dalam 2 dekade terakhir perlahan Memakan pangsa pasar dengan total kenaikan Yang cukup signifikan Sejak 1990 sampai 2019 Nah ini juga sama Kalau kita lihat dari kalimat ini Berarti di paragraf 3 juga masih membahas tentang Sektor online Yang pangsa pasarnya mengalami kenaikan Yang cukup signifikan Berarti meningkat Kemudian paragraf 4 Isinya tentang pergerakan grafik Sektor-sektor pasar tertentu Yang mengalami pergerakan yang berlawanan Jadi ini tentang Sektor-sektor pasarnya Kemudian paragraf 5 Membahas tentang penjualan online Yang sekarang merupakan Sektor terbesar keempat Yang secara jelas dinyatakan Terjadi di bulan Februari Jadi paragraf 5 Masih membahas penjualan online Dan peningkatannya di bulan Februari Kemudian paragraf 6 Membahas tentang Amazon Nah ini sama dengan di paragraf 1 ya Yang telah menjadi pendukung utama pertumbuhan belanja online Berarti teks ini masih membahas belanja online Dan salah satunya adalah Amazon Kemudian paragraf 7 Paragraf terakhir dalam teks ini Isinya tentang total penjualan retail Amerika Serikat Yang menurun di bulan Februari Di bidang furnitur Pakaian, makanan, dan elektronik Serta peralatan Tapi diperkirakan penjualan retail Akan naik 0,3% Untuk bulan ini Nah berarti dari awal sampai akhir Kita tentukan sekarang kira-kira Ide pokoknya apa ya Yang digambarkan di pilihan jawabannya Kita lihat pilihan jawabannya Jawaban yang A The United States general retail sales are declining sharply in February Berarti kalau jawabannya yang A Isi teksnya adalah Bagaimana penjualan retail Amerika Serikat yang secara umum Itu declining Declining kan berarti menurun Menurun dengan tajam di bulan Februari Sedangkan tadi di teksnya Isinya tentang belanja online yang meningkat Jadi yang A Kurang tepat Bagaimana dengan yang B The US retail sales have long been dominated by the e-commerce behemoth Amazon Jadi penjualan retail di Amerika Serikat Sudah telah lama didominasi oleh e-commerce behemoth Behemoth itu raksasa Jadi raksasa besar e-commerce yaitu Amazon Sedangkan tadi di teksnya tidak hanya membahas tentang Amazon Kemudian yang C The online United States retail sales are dominating the worldwide retail market share Berarti kalau yang C Isi teksnya tentang penjualan retail di Amerika Serikat secara online Itu didominasi dengan share itu kan saham ya Berarti ya penjualan atau pasar saham retail di seluruh dunia Nah tadi tidak membahas tentang market share Tidak membahas tentang saham Kemudian yang D The popularity of online shopping Slowed the growth of general merchandise stores Nah berarti kalau yang D Ini isi teksnya seharusnya tentang Kepopuleran online shopping Yang memperlambat laju pertumbuhan Toko-toko merchandise yang secara umum Nah sedangkan tadi isi teksnya Bukan tentang memperlambat pertumbuhan Kemudian yang E Online shopping recorded higher sales than general merchandise sales in February Nah ini jawaban yang paling tepat Karena tadi teksnya membahas tentang online shopping Yang penjualannya higher Lebih tinggi gitu ya Dibandingkan dengan penjualan merchandise secara general di bulan Februari Jadi jawaban yang paling tepat yang menunjukkan ide pokok atau gagasan utama dari teks ini adalah E Seperti itu Selanjutnya mari kita bahas soal nomor 55 Pada soal ini terdapat pertanyaan With the sentence motor vehicles and ports is the largest segment making up about 20% of all retail spending in paragraph 5 The writer intends to Nah ini merupakan jenis soal apa ya Kalau disini ada kalimat Kemudian setelah kalimat yang dikutip terdapat pertanyaan yang berbunyi The writer intends to Intends maknanya adalah tujuan Jadi soal ini adalah jenis soal The purpose of a sentence Tujuan dari penulisan kalimat Untuk mengetahui tujuan dari penulisan kalimat itu apa Kita harus mengetahui konteksnya Jadi yang harus kalian lakukan adalah Kalian cari di teksnya Ini ada di paragraf keberapa Kemudian kalian bandingkan Di kalimat sebelum dan setelahnya Ada apa gitu ya Nah disini sebelum kalimat ini Ada kalimat yang berbunyi Online sales are now the fourth largest sector overall Bringing in about 59.8 billion dollars in adjusted sales for February Jadi penjualan online itu sekarang menjadi sektor terbesar yang keempat Yang membawa penjualan sebesar 59.8 miliar dolar Di bulan Februari Selama bulan Februari Kemudian kalimat ini muncul Yaitu motor vehicles and parts Kendaraan dan spare partnya gitu ya Itu menjadi largest segment Segment yang paling besar Segment yang paling besar Making up about 20% of all retail spending Yang membuat 20% dari keseluruhan penjualan retail Kemudian di kalimat setelahnya Ada kalimat yang berbunyi Food and beverage store sales Maksud kakak And restaurants and bar sales Each make up about 12% Jadi kalau kita lihat tadi Online sales ini berada di urutan keempat Nah motor vehicles and parts Menjadi the largest segment Berarti menjadi urutan pertama Kemudian urutan kedua dan ketiganya adalah Food and beverage store sales Yaitu penjualan makanan dan minuman Dan restoran Dan bar sales Di urutan ketiga Jadi kalau kita lihat apa sih tujuan dari penulisan kalimat ini Kalau yang A Confirm that people mostly spend their money on motor vehicles and parts Nah ini kurang tepat Kenapa? Karena kalau yang A berarti Kalimat ini ditulis dengan tujuan Untuk mengkonfirmasi bahwa orang-orang Sebagian besar menghabiskan uangnya Untuk kendaraan dan spare partnya Sedangkan tadi motor vehicles and partsnya ini adalah Segmen terbesar gitu ya Di semua sektor yang ada di urutan penjualan di bulan Februari Nah kemudian yang B Mention the kinds of products mostly bought via online shopping in Februari Nah motor vehicles and parts ini bukan benda yang dibeli secara online di bulan Februari Jadi yang B juga kurang tepat Bagaimana dengan yang C Show the retail sector with highest sales among four biggest sales for February Nah kalau kita pilih jawaban yang ini berarti Kalimat ini menunjukkan bahwa motor vehicles and parts adalah Sektor retail dengan penjualan paling tinggi di antara Empat penjualan tertinggi di bulan Februari Nah ini jawabannya Bagaimana dengan yang D Kalau yang D support the idea that online retail sales dominate the US market share in February Nah di teks ini tidak membahas tentang US market share atau pasar saham di Amerika Serikat Bagaimana dengan yang E Emphasize the important role of motor vehicles and parts in the increase of online retail sales Kalau kita pilih jawaban yang E Berarti motor vehicles and parts ini mempunyai peranan penting dalam peningkatan penjualan retail secara online Sedangkan online sales tadi berbeda ya dengan motor vehicles and parts sales Begitu Jadi jawaban yang tepat adalah C Selanjutnya nomor 56 Economist polled by Reuters had predicted retail sales to rise 0.3% for the month The sentence can be best restated with blah 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 Nah soal ini mirip dengan soal tadi Ada kalimat yang dikutip Tapi bedanya kalimat soalnya bukan tentang the writer intends to Bukan tujuan penulis Melainkan soal ini menanyakan kalimat ini can be best restated with Restate itu berarti pernyataan ulang Nah jenis soal ini merupakan soal restatement Jadi yang harus kalian lakukan adalah Mengubah kalimat yang ada di sini yang dikutip Menjadi bentuk kalimat lain di opsi jawaban dengan makna yang sama Tidak boleh ada makna yang bergeser sedikit pun Begitu Nah kalau kita lihat di sini Kalimatnya kan Economist polled by Reuters had predicted retail sales to rise 0.3% for the month Cara mengerjakan statement kalian cari dulu Kata yang pentingnya apa Keywordsnya apa Nah kalau kita lihat di sini Bagian yang pentingnya yang pertama adalah Economist Berarti ahli ekonomi Gitu ya Ekonom Kemudian ekonom ini had predicted Sudah memprediksi Kenaikan penjualan retail sebanyak 0.3% di bulan ini Seperti itu ya Nah sekarang kita cari nih Di pilihan jawabannya kira-kira Yang mana kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kalimat ini Kita lihat yang A According to Reuters Nah kalau kita bandingkan di sini Ada ya Reuters ya Berdasarkan Reuters The economist had predicted The retail sales would increase 0.3% in February Berarti berdasarkan Reuters Ekonom sudah memprediksi Nah tadi ya kata kuncinya ya Ekonom sudah memprediksi Apa yang diprediksi? Yang diprediksi adalah Retail salesnya would increase Akan naik Sebanyak 0.3% di February Berarti jawabannya yang A Benar Tapi sebelum kita pilih Kita lihat dulu opsi jawaban yang lainnya Yang B Economist set to Reuters in February Nah dari sini saja sepertinya kurang tepat Kalau yang B berarti Ekonomnya sudah bilang kepada Reuters di bulan Februari Sedangkan Februari tadi itu tentang kenaikan retailnya kapan Bukan bilang ke Reutersnya kapan Gitu ya Oke Kemudian ada juga Frasa pendukungnya yaitu The retail sales had increased Kalau had increased berarti sudah naik Sedangkan tadi kenaikan ini masih tentang Prediksi Kemudian yang C Reuters report that economists speculate That retail sales will rise 0.3% in the following month Berarti kalau yang C Kata the following monthnya jadi salah Gitu ya Jadi kalau yang ini berarti prediksinya Spekulasinya Tentang kenaikan penjualan sebanyak 0.3% Itu akan terjadi di bulan berikutnya Sedangkan tadi Kalimatnya bilang Bilang for the month Kemudian yang D Economists had voted for the 0.3% rise Nah kalau jawabannya yang D Berarti ekonomnya melakukan voting Untuk 0.3% peningkatannya Peningkatan penjualannya Kalau kita lihat 0.3% kenaikan penjualan itu bukan voting Tapi adalah prediksi Jadi yang D salah Kemudian yang E Reuters had expected That economists would predict Nah kalau yang E berarti Reutersnya sudah Sudah expect nih Sudah berharap gitu ya Kalau para ekonom akan memprediksi The increase of the retail sales by 0.3% in February Nah tugasnya Reuters disini hanya polling Jadi mereka cuma ambil polling dari ekonomis aja Bukan meng-expect apapun Bukan mengharapkan apapun dari ahli ekonominya Begitu Jadi jawaban yang tepat adalah Yang A Selanjutnya mari kita bahas teks yang kedua Teks yang kedua juga terdiri dari 4 soal Nah soal yang pertama adalah soal nomor 57 Yang berbunyi What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss Jadi topik dari paragraf sebelum teks ini Paling mungkin mendiskusikan apa Nah jenis soal ini adalah salah satu jenis soal transition Soal transition itu terdiri dari dua Yaitu menanyakan following dan menanyakan preceding Kalau menanyakan following berarti kalian disuruh memprediksi Kira-kira kalau ada satu paragraf setelahnya akan membahas apa Misalnya ada paragraf 1, 2, dan 3 di soal itu Nah yang harus kalian lakukan adalah memprediksi kira-kira Kalau ada paragraf keempat apa ya topiknya Nah apabila yang ditanyakan adalah preceding seperti soal ini Maka yang harus kalian lakukan adalah memprediksi apa kira-kira yang ada di paragraf sebelumnya Kalau ada paragraf 1, 2, dan 3 berarti yang ditanyakan adalah paragraf ke 0 Seperti itu Nah yang harus kalian lakukan adalah Baca kalimat awalnya atau paragraf pertamanya itu isinya apa Untuk memprediksi kira-kira sebelumnya ada bahasan tentang apa Pada teks ini Paragraf pertama dan kalimat pertamanya berbunyi Jadi makna dari kalimat ini adalah Hampir seperempat dari siswa kelas 10 Yang dilaporkan mengalami bully Juga dilaporkan pernah melakukan suicide attempt Atau percobaan bunuh diri di 12 bulan terakhir Nah kalau misalnya di kalimat awalnya sudah ada informasi tentang ini Kira-kira paragraf sebelumnya ada informasi tentang apa Kita lihat opsi jawaban A The suggestions that we should consider the possibility of suicide when a child is bullied Jadi kalau jawaban yang A berarti Paragraf sebelumnya membahas saran-saran Agar kita sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan bunuh diri Ketika seorang anak itu dibully Nah karena disini paragraf awalnya masih membahas suicide attempt Dan ini adalah laporan gitu ya Jika kita prediksi sebelum membahas suggestion atau saran Itu sepertinya kurang cocok Jadi jawabannya yang A kurang tepat Bagaimana dengan yang B The tips on how to prevent bullied person from thinking about committing suicide Jadi kalau jawabannya yang B adalah Tips bagaimana cara mencegah orang yang dibully gitu ya Supaya tidak berpikir untuk bunuh diri Nah sedangkan di paragraf ini Masih membahas tentang jumlah siswa kelas 10 Yang pernah mengalami percobaan bunuh diri ketika dia dibully Jadi yang B juga kurang tepat Kalau langsung membahas tips di sebelumnya Bagaimana dengan yang C The number of the bullied teenagers who have attempted or committed suicide Berarti kalau yang C Paragraf sebelumnya membahas jumlah remaja yang dibully Yang pernah melakukan percobaan bunuh diri Atau bahkan committed suicide Atau bahkan sudah bunuh diri Nah sedangkan di sini di paragraf awalnya Masih membahas jumlah Siswa kelas 10 Yang pernah mengalami percobaan bunuh diri Ketika dia dibully Begitu jadi yang C juga kurang tepat Bagaimana dengan yang D The findings of the studies on the behaviors of the victims of bullying Findings berarti hasil Jadi disitu ada hasil studi tentang tingkah laku victims Tingkah laku korban yang mengalami bully Nah jika di paragraf sebelumnya ada hasil studi tentang tingkah laku korban bully Maka mungkin di paragraf setelahnya kita akan membahas salah satu perilakunya adalah Dia pernah mengalami percobaan bunuh diri Jadi jawaban yang D mungkin Jadi di sebelumnya sudah membahas secara umum Apa saja sih behaviors yang ditunjukkan oleh the victims of bullying Dan paragraf ini membahas salah satu behaviornya Yaitu melakukan suicide attempt Atau percobaan bunuh diri Nah kemudian yang E The facts that young people who are bullied tend to commit suicide Berarti kalau yang E fakta bahwa anak muda yang dibully itu cenderung untuk bunuh diri Nah yang ini juga kurang tepat Karena kalau sebelumnya sudah membahas fakta bahwa anak muda yang dibully cenderung melakukan bunuh diri Pasti di sini juga sudah membahas lebih detail tentang bunuh dirinya Seperti itu Dan di E juga menggunakan frasa young people Berarti anak muda Sedangkan di teks ini hanya membahas 10 graders Kalau 10 graders kan berarti spesifik ke siswa kelas 10 Kalau young people sangat umum Begitu Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 57 adalah D Selanjutnya soal nomor 58 Soal ini berbunyi It can be concluded from the passage that Concluded itu berarti kesimpulan ya Jadi soal ini menanyakan kira-kira dari teks Apa ya yang dapat disimpulkan Nah jenis soal ini adalah soal implied detail question Implied detail question adalah soal yang menanyakan informasi tersirat dari dalam teks Nah kalau soalnya hanya berbunyi seperti ini Kalian kan tidak dapat kata kunci apa-apa ya Dari soalnya Jadi ketika kalian mengerjakan soal seperti ini Yang harus kalian lakukan adalah Mencari kata kuncinya dari pilihan jawaban Nah untuk soal nomor 58 Kalian bisa baca dari paragraf 4 nih Paragraf 4 disitu ada informasi tentang Jadi salah satu cara paling baik untuk mengetahui adanya bullying di anak-anak kamu Itu adalah dengan cara melihat moodsnya Melihat bagaimana sih moods anak itu If they are suddenly anxious Stressed or indicating that they hate school Take notice Jika seandainya mereka tiba-tiba anxious Cemas Stress Atau menunjukkan kalau mereka tiba-tiba benci sama sekolah Nah itu harus take notice Harus langsung ambil peringatan gitu ya Itu menjadi peringatan Also pay attention if they say that There is a lot of drama at school Or that they have no friends Selain itu Perhatikan juga kalau mereka pernah bilang Kalau mereka tuh gak punya Sorry Ada banyak drama di sekolah gitu ya Dan mereka bahkan tidak punya teman Nah berarti itu jadi indikasi Kalau ada bullying in your children Seperti itu Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 58 Berdasarkan informasi di paragraf 4 adalah yang B Kids being victims of bullying Tends to have very few or no friends at school Jadi anak yang menjadi korban bully Itu cenderung punya sedikit Atau bahkan tidak sama sekali teman di sekolah Seperti itu Ini soal nomor 58 Selanjutnya adalah soal nomor 59 Soal nomor 59 Soal nomor 59 adalah What is the best summary of the passage? Jadi soal ini menanyakan summary Summary adalah ringkasan Nah ketika mengerjakan summary Kalian harus meringkas Jadi kalian harus tahu Apa isi paragraf dari teks tersebut Paragraf 1 apa? 2 apa? 3 apa? Dan selanjutnya Kemudian kalian membuat ringkasannya Kalau kita perhatikan dari teksnya Ini tadi teksnya ya Nah kalian juga bisa cek versi pdf dari teks yang kalian punya Kesimpulan dari paragraf pertama Isinya adalah Membahas tentang adanya seperempat dari siswa kelas 10 Yang dibully Ternyata juga pernah melakukan upaya bunuh diri Itu di paragraf 1 Kemudian di paragraf 2 Isinya tentang setengah dari siswa kelas 12 Yang melaporkan diganggu Atau dibully Mereka merasa sedih dan putus asa Paragraf 3 Membahas tentang anak yang berusia 15 hingga 24 tahun Yang menyebutkan bahwa bunuh diri adalah Salah satu penyebab utama kematian mereka Kemudian paragraf 4 Membahas tentang pembulian di dunia maya Yang ternyata juga menyebabkan anak-anak merasa bahwa Menganggap bunuh diri itu lebih dari penindasan secara tradisional Nah paragraf 5 sampai paragraf 7 Isinya tentang tanggung jawab orang tua Untuk mengetahui tanda-tanda intimidasi pada anak mereka Termasuk tanda-tanda depresi Turun kelas Kehilangan minat pada kegiatan favorit Menarik secara sosial Dan tindur lebih awal atau kurang dari normal Dan di paragraf 7 di bagian akhirnya disebutkan juga tentang tanda-tanda bunuh diri Dari kesimpulan itu dapat disimpulkan gitu ya Dapat kita ringkas nih teksnya menjadi Apa saja tadi informasi yang dibahas di teks Isinya adalah tentang pembulian Yang menyebabkan anak-anak melakukan percobaan bunuh diri Dan kemudian di bagian akhir dari paragraf 5 sampai 7 Tadi disebutkan bahwa orang tua harus mengetahui ciri-ciri anaknya Jika mereka menjadi korban bully gitu ya Dan harus take action Harus mengambil langkah Jika anaknya menunjukkan tanda-tanda Menjadi korban bully Dan ingin melakukan percobaan bunuh diri Nah berarti jawaban yang tepat Untuk dijadikan summary atau ringkasan Dari teks ini adalah A Yaitu Young people tend to contemplate suicide Due to bullying And parents should be aware of the signs and take actions Jadi Anak muda tadi ditandai dengan siswa kelas 10 Kelas 12 Dan usia tadi ya Yang masih muda tadi Itu katanya Mereka cenderung untuk melakukan bunuh diri Karena dibully Dan orang tua sebaiknya aware Harus sadar tentang tanda-tandanya Dan take action Jadi jawaban yang tepat adalah A Selanjutnya Soal nomor 60 Ini merupakan soal terakhir dari teks yang kedua Soalnya adalah It can be predicted from the passage That the possibility of contemplating suicides Blah 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 Nah jenis soal ini adalah jenis soal prediksi Soal prediksi itu menanyakan Kira-kira apa yang akan terjadi ya Jika ada sesuatu hal yang terjadi Nah disini kalian disuruh memprediksi Kira-kira The possibility of contemplating suicides Kemungkinan untuk melakukan percobaan bunuh diri Titik-titik Nah tadi Ketika kita hubungkan kembali dengan Summary-nya Atau apa isi dari teksnya Maka kita bisa tahu Kalau Teksnya membicarakan tentang Anak-anak muda Anak-anak usia sekolah Yang melakukan percobaan bunuh diri Karena mereka dibully Dan orang tua harus Take action Begitu kan Jadi Kesimpulannya Atau prediksinya Kemungkinan untuk bunuh diri Gitu ya Itu seperti apa Kita bisa lihat dari paragraf 6 If you notice any signs of suicidal thoughts You need to question What is going on Don't delay in taking actions Nah you-nya disini Reverse to parents Orang tua Jadi kalau orang tua Menotis Atau mengetahui gitu ya Ciri-ciri dari pemikiran Untuk bunuh diri Orang tua harus Mempertanyakan Apa yang terjadi What's going on And don't delay in taking action Tidak boleh menunda-nunda Untuk mengambil Langkah Nah Jadi Kemungkinan muduh diri Akan Jawaban yang tepat adalah Yang D Akan Can be minimized Dapat diminimalisir Atau dikurangi If parents give more attention To signs of bullying Jika orang tua Memberi perhatian lebih Terhadap tanda-tanda Bullying Nah itu tadi Pembahasan TO21 Yang sudah kita bahas Tadi ya Semoga penjelasan kakak Bermanfaat Tetap semangat belajar See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton